Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan bahan listrik automation welcome back to my channel apa kabar kalian semua semoga sehat selalu oke guys kali ini mbak listrik mendapatkan sebuah smart office alkolam yang dimana kerusakannya ada suara tapi tidak ada gambar dan bentuk fisiknya seperti ini alkolam ini mempunyai USB pengisian DC volt pengecasan dan SD card ini tombol sweet on off kalau kita hidupkan dia terlihat seperti gelap tetapi bisa untuk kita pilih-pilih untuk pilihannya yang masih mempunyai pilihan nah disini terlihat seperti gelap tidak ada pencahayaan dari LCD untuk tampilan gambar kalau kita perhatikan nah disini ada strip stripnya ya strip strip itu pilihan-pilihan alkolamnya itu ada mengaji yuk sing a song belajar mengaji alkolam dan lain-lain Nah untuk pilihannya ini bisa kita lihat bisa bergerak pilihannya ya Nah di sini seperti ada gerak-gerak seperti gambar yang bergerak-gerak nah kita lihat tuh ada seperti boneka tadi yang bergerak-gerak nah suaranya ada dan lampu LED ini bisa hidup kalau kita perhatikan Smart Office ini mempunyai pergerakan ya terus di video dalam LCD ini di layar balik layar kaca ini dia mengeluarkan gambar bergerak-gerak tetapi gelap biasanya kalau kerusakan ini sama seperti video video saya sebelumnya yang ada di TV LED yang ada suara tetapi tidak ada gambar hampir versus sama seperti ini sistem kerjanya Ayo kita bongkar dulu terlebih kita buka baut-bautnya dulu disini ada 123456789 baut kiri tiga kanan tiga atas tiga kita buka saja baut-bautnya menggunakan obeng kecil kita buka kita kendorkan semua bautnya langsung terbuka kita lepaskan nah di bawah ada pengkait karetnya kita cabut aja setelah kita buka disini ada modul buat speaker dan LED di sini kabel LVDS nya nah VDS nya ini ada kabel plus minus sini kabel plus minus dua untuk backlight kita buka kabel bisa kita buka kabel bisa saya buat kita buka kabel lalu kita lepaskan soket-soketnya dulu kita lepaskan kendorkan baut pengait untuk lcd kita lepaskan kita buka bautnya ada lima pengikat lcd-nya lalu kita lepaskan pelan-pelan kita ambil lcd-nya nah untuk lcd-nya seperti ini lalu kita lepaskan pelan-pelan kita ambil lcd-nya selamat menikmati kita siapkan kabel proof positif dan negatif selektor di 50V kita ukur nantinya kita on kan dulu setelah itu kita ukur proof plus di plus proof min di min yang ada tanda solder itu itu untuk penuh supply vcc untuk backlight ya kita ukur berapa vcc-nya ada apa tidak vcc keluar ya jarum naik 10 volt DC itu menandakan tegangan supply vcc dari mainboard itu ada tapi tidak tidak hidup lampu itu kenapa demikian ayo kita cek apakah lampu yang putus setelah kita buka LCD dari lampu kita tes dulu lampu backlight ini led-nya ini satu-satu apakah lampunya putus atau tidak kita skala saat di min di min di min plus t plus bolak-balik saja kalau lampu tidak hidup kita cobain dulu kita tes satu-satu lampu ini apakah putus atau tidak lampu pertama hidup lampu kedua hidup lampu ketiga hidup lampu keempat hidup lampu kelima hidup 6 hidup 7 hidup 8 hidup 9 hidup 10 hidup lampu kelima hidup 10 hidup 11 hidup 11 hidup 12 hidup 13 Oto mati apa hidup hidup ternyata hidup 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 semua lampunya teman-teman jadi lampu ini tidak bermasalah mungkin kabel kontrolnya putus kita ukur Pak kabel FD sini putus negatif diukur jalan ya tersambung positifnya kita ukur dan positifnya tidak terhubung Oke guys ini saya jumper karena ada tegangan yang putus seperti kabel ini nih saya ukur ternyata saya buka putus nah CB pas aja pakai kawat bekas kipas angin atau email sejam per kabel lainnya di sini ya ke LVDS ini ada gambarnya nih dalam banknya ada positif ada negatif itu the backlight yang disapply dari tegangan LVDS ini nah dari sebelah kiri itu sebelah sini paling ujung itu positifnya yang ini negatifnya 12 positif 34 negatif eh karena biasanya tidak ada gambar tapi ada suara itu backlight itu putus atau tidak terhubung atau tidak hidup nah tadi kan di video sebelumnya kita kasih center dia ada gerak-gerakan nah ini tidak hidup backlight ini coba kita hidupkan dulu apakah berfungsi backlightnya Hai dan ternyata ada suara sudah dan backlight pun sudah menyala ini kalau diletakkan sini ada gambar nanti coba ya sudah saya taruh disini kita hidupkan lagi Hai dan ternyata Hafiz ini sudah berfungsi dengan semestinya ini pilihannya ya cukup sekian tutorial dari mbah listrik automation udah Terima kasih.